Apalagi yang juaranya sini, sini, sini. Saya ingin itu tuh nggak ada. Saya juga bingung mas, ini bener apa salah? Saya juga kaget gitu. Saya baru muncul tiba-tiba di Apakasih Amanah, teman-teman untuk jadi koordinator di wilayah barat. Sampai di barat ini bergerak lagi, antisiasminya terhadap lomba meningkat lagi. Jadi rencananya insya Allah, tanggal 15 Oktober, KMN Barat, kebetulan saya koordinatornya, akan mengadakan lomba di Highgly Stadium di Citra Raya, Tangerang. Dari sini pun makanya buat teman-teman pemain juga, juga sama ya Pak pesannya ya Pak? Iya. Tolong jangan ajari kami juga berkembali seperti itu. Betul. Iya Pak. Salam KMN, hitam burungnya, putih hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 Agustus. Alhamdulillah banget. Jadi, tadi ada dikasih kabar sama Pak Iskandar. Baru tulis kita ke bukasi. Ketemu siapa? Bertemu Mister Rato Pekak. Wih di. Luar biasa. Harus ini. Apa tuh? Soalnya, belum lama ada di sosmed, Prato mau bikin lomba di Tanggerang. Sebetulnya begini. Dalam kesempatan ini, kita mau ngulik. Ada apa ini? Masternya, ununya, picomannya dari Bekasi. Kok aktif lagi? Jadi, untuk teman-teman yang baru aja main burung itu sekitar 5 tahun, itu mungkin sosok beliau ini tidak terdeteksi. Karena apa? Beliau main burungnya udah 20 tahun lalu, dan pakum. Betul-betul. Pakum berapa lama? Kurang lebih 6-8 tahun ya, pakum. Dulu, era-era tahun 90, ketika ada I.O. Lomba Nasional, turut mengundang Mister Rato Pekak. Wih, itu betul-betul suatu kohormata. Dulu, sekarang, ini turun gunung ini. Dan beliau ini, pemain kaki siap. Ada apa? Ada apa gerangan? Ada apa gerangan. Ada apa gerangan. Ada apa gerangan. Oke, sebelumnya saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk teman-teman lama saya, pemain lama. Dan memperkenalkan untuk pemain-pemain yang baru, yang mungkin belum kenal dengan saya. Dulu saya punya kacor yang namanya Pendekar Krakatau. Itulah kenapa julukan saya Mister Rato Pekak. Pekak dari Pendekar Krakatau. Untuk pemain-pemain lama, mungkin tahu Pendekar Krakatau. Burung kacor saya. Untuk pemain lorong, mungkin belum tahu. Saya sudah pakum diajak ketemu teman-teman lama ke Klaten. Setelah ke lapangan, ke teman-teman lama, akhirnya ngobrol lagi. Akhirnya, emosi kebatinan saya. Setelah satu teman-teman dan melihat kacor lagi di lapangan, akhirnya saya apa ya, tertarik lagi untuk aku pengen ke lapangan lagi ya, aku pengen lomba lagi. Dan lebih yang memotivasi saya apa namanya untuk mengadakan lomba. Saya itu pengen ini ya, apa ya, suatu lomba itu pengen yang benar-benar fair play, jujur itu. Pengen. Itu tujuan saya gitu. Jadi, nggak apa namanya, nggak ada inilah katanya titipan-titipan atau burung senior yang diperhatikan. Saya nggak mau seperti itu. Justru maunya beraka rumputnya yang pemain-pemain, pemain-pemain lagi itu menjadi berani untuk lomba ke kelas atas. Nggak ada lagi takut. Karena belum apa-apa, udah ketakutan. Apalagi yang juaranya sini, sini, sini. Saya ingin itu, nggak ada. Dan dilihat curi itu ya materi burung aja. Burung aja yang dinilai. Nggak usah lihat ini burung siapa, punya siapa, yang gantung siapa, atau sangkarnya siapa. Nggak ada seperti itu. Saya maunya seperti itu. Setelah bertahun-tahun, hanya jadi pemerhati ya. Begitu nongol, mau bikin lomba, dan nggak kanker. Dan memang ini bersamaan dengan adanya komunitas kanker mania nusantara. KMN ya, Pak Iskandar ya. Dan kebetulan, sosok beliau ini akhirnya dijadikan icon, dijadikan kedua, KMN bagian blok barat mungkin. Salah apa betul? Saya juga bingung, Mas. Ini benar apa salah? Saya juga kaget. Saya baru muncul, tiba-tiba di Apakasih Amanah, teman-teman untuk jadi koordinator di wilayah barat. Sampai di barat ini bergerak lagi, antisiasminya terhadap lomba, meningkat lagi. karena kan apa ya, isu-isunya di apa namanya di kalangan perburungan ini kan kok seperti terkotak-kotak gitu loh. Terkotak-kotak ada di sini, di sini, di sini, nggak berbaur lagi seperti dulu. Gimana sih kok bisa begitu? Ayo lah, kita bareng-bareng lagi seperti dulu. Kita main bareng, kita kumpul bareng, kamu kangen bareng, kan enak. ngobrol bareng gitu ya. Ada burunya siapa yang juara, kita ucapin selama. Tapi kalau menurut saya, ini baik sekali. Karena tadi di depan saya sampaikan bahwa dia ini di Bekasi, kacer ini udah luar biasa. Bahkan sebetulnya gini, sebetulnya gini. Dulu di Ronggolawe juga, ada itu kan sebetulnya juga. Mungkin organisasi secara nasional itu mungkin Ronggolawe ini ada di apa ya, udah jaman enaknya kalau menurut saya. Karena ada PBU, ada BNR waktu itu di rumah mereka. Ya kan? Pak Prato akhirnya juga lebih banyak juga lomba-lomba di PD juga kan. Dan Ronggolawe itu dulu jika bakalnya juga beliau juga. Pembina pertama Ronggolawe ini beliau. Terlalu enggak dada, enggak sulit. Saya ini kan cuman orang biasa, mas. Saya enggak ada kelebihan apa-apa. cuman ya karena saya main burung lama kan jadi ya dia pernah ngalamin di PBI, di BNR, di Ronggolawe kan. Di independen juga. Bahkan dulu namanya di media Ronggolawe itu tabloin. Hewan redaksi lho? Kan cuman sekedar nama, mas. Oh enggak dong. Enggak dong. Iya Pak. Jadi memang Pak Prato itu bagaimana beliau ini memang sosok yang membumi kan. Enggak mas. Enggak. Enggak terlalu yang bagaimana-bagaimana. Cuma kadang-kadang kan kita melihatnya kan memang bahkan ada label PK itu karena memang PK itu kan sangat-sangat luar biasa. Jadi mungkin ke depannya kita ada acara juga akan kita semakan lah. Sebagai ucapan terima kasih kepada beliau sebagai penyemangat teman-teman nanti akan kita semakan waktu medali anugrah katakan untuk berkata. Karena apa? Kak acar ini kan sekarang ini kan eranya udah berbeda banget. Tadi disampaikan bahwa Pak Prato ini seperti dulu. Dan dalam kesempatan ini mungkin bisa disampaikan tanggal berapa mau bikin lomba tak apa. Oke, jadi rencananya Insya Allah tanggal 15 Oktober KMN Barat kebetulan saya koordinatornya akan mengadakan lomba di High Glyne Stadium di Citra Raya Tangerang. Saya mohon kehadiran dari rekan-rekan para senior juga rekan-rekan yang baru-baru ayo kita kumpul kita temu kangen di sana saya apa namanya saya menginginkan kita inilah kita jangan terkotak-kotak lagi ayo kita berbaur dan mudah-mudahan saya ingin menyajikan lomba ini lomba yang fair play yang jujur tidak itu melihat burung punya siapa tapi lihat dari kinerja burung ayo kita kumpul barang gitu dan yang luar biasanya memang ini kehadiran Mr. Flattopeka pasti ada sesuatu hal yang menggul video tadi disampaikan dia ingin lomba yang seperti dulu kata-kata kan kalau yang luar-uang tetap aja berdasarkan gunung yang berpesta betul betul jadi memang trennya kalau saya perhatikan dulu dengan sekarang itu udah jauh berbeda seperti kacer kalau dulu itu kalau udah satu kacer ini apa ya udah topcom atau apa udah gampang ditebak juaranya ABC gimana juga ABC kalau sekarang trennya udah beda udah udah seperti murray lah minggu ini yang ini juara mungkin minggu berikutnya udah beda lagi yang juara karena pemain pemula ini udah bagus-bagus udah jili-jili udah pinter-pinter ngerawat kacer udah pinter milih kacer udah inilah udah trennya udah beda kacer sekarang itu udah selain dari dari durasi juga dari gaya penampil dari volume mewah-mewah saya ngakuin itu dan kebetulan hari kan kita kumpul ini ada Pak Iskandar sebagai founder dan ketua PNM yang besok kita tanggal 6 Agustus menitreseri dan saya respect banget secara pribadi kepada infrastruktur PKI ini karena ternyata responnya untuk acara anniversary PNM ini juga luar biasa luar biasa pastinya kan ada yang disampaikan silahkan Pak Iskandar iya iya baik terima kasih yang pertama saya sampaikan sama Pak Prapto PKI sama-sama nih saya sebenarnya saya mungkin belum mengenal beliau sampai dengar sedikit dari dulu saya tahu saya tahu Pak Prapto PKI itu siang mana tapi baru belakangan ini saya mulai ikut ingin berguru dengan beliau menekati beliau karena dan ternyata emang orangnya sangat humble sekali sangat apa namanya apa namanya ya apa ya intinya humble lah intinya humble welcome semua orang saya perhatikan nah disini kan kebetulan kemarin ini kita ngobrol dengan apa komunitas kacar Mania Nusantara yang sudah beberapa bulan lalu dibentuk ya Pak kebetulan ada apresiasi di aniversarinya PMM yang pertama ini yang besok akan tanggal 6 kita gelar dan dia membuka kelas khusus untuk AMN dan Alhamdulillah antusiasnya lumayan baik sangat bagus ya kalau saya lihat dan dari khususnya dari Kemen Barat karena kan posisinya di PMM pas aniversari ini lokasinya di Barat jadi ini bapak dengan hadirnya kembali Pak Rapto PK ini mudah-mudahan bisa mengangkat lagi satu dunia lomba burung kalau bisa ya bukan kacar gitu maksud saya ya karena spesialnya di kacar ya mau gak mau kacarnya yang genjot gitu kan tapi ya sebisa mungkin bisa jadi animo baru dimana ini kan jadi dua generasi bukan generasi lama bukan order lama order baru ya tapi maksudnya kita kolaborasi dengan mungkin dengan orang-orang yang memang jadi dulu sudah pernah menghadirkan dunia lomba yang mungkin sempet sempet vakum kita coba angkat dengan yang mungkin dengan yang mungkin sistemnya lebih modern ganteng hanya lebih sedikit lapangan juga lebih mewah bagus nah ini kan harusnya kita kita harus apresiasi dengan seperti ini makanya kan dari arena 24 ini kan kita juga mengangkat itu semua kita tidak menghilangkan orang-orang yang dulu sangat berjasa untuk mengangkat dunia perburungan makanya kita terus terus silaturami kemana ke orang tua orang tua ini khususnya saya ini saya terus silaturami gitu kan khususnya yang paling deket ya sekarang ya saya ke Pak Rapto ini gitu kan sebagai tokoh di sini iya kan bener gak Pak Julek betul 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 iya itulah makanya ayolah kita apresiasi pokoknya hidupkan lagi dunia lomba yang fair play betul ya Pak setuju setuju Pak setuju sekali karena kan dari PM sendiri juga apa namanya mengusung lomba yang fair play betul makanya mudah-mudahan jadi sepadan betul apa namanya bisa sinkron bisa kalau bisa nanti kan bisa berjalan beriringan terus iya karena kan juara itu haknya semua peserta loh bener gak Pak betul juara hak semua peserta betul bukan haknya cuman perorangan atau beberapa orang iya gak betul menurut saya itu Pak iya cuman yang paling begini harapan kita bersama tentunya dengan kehadiran mister klub topek ini akan menyemarakan kembali menggairah kembali khususnya di kacir ini bagaimana ini kan agak sedikit tertitif dan siap-siap aja buat teman-teman penggemar kacir juga yang katakanlah punya jagoan di rumah rawat sebaik mungkin bagaimana salah satu juragan kacir akan siap mengeluarkan konteksnya karena belanjanya ternyata masih jalan ini saya juga mungkin mengajak untuk para pemain-pemain senior supaya yang di kalangan bawah ini orang bilang di akar rumput semangat lagi kalau bawa burung yang sudah kelasnya sudah di atas rata-rata gitu ya bahwa ya jangan dibawa ke tempat latihan deh biar yang akar rumput nih gak ketakutan duluan gitu loh biar mereka ini semangat ayo datang 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 gitu beri kesempatan mereka untuk burung-burungnya ini berani muncul loh beri kesempatan itu juga tapi kan satu hal juga bahwa transaksi bos ini kan mempengaruhi di akar rumput pada akhirnya betul jadi semoga tokor-tokor senior dulu yang biasa belanja hingga sekarang lagi diam-diam aja keluar lagi deh seperti Pak Roto ini belanja lagi lah betul belanja terlahir untuk persiapan comeback ke dunia perburungan habis berapa saya belakangan ini udah beli burung kacar itu udah satu dua tiga udah enam baru berapa bulan dua bulan dua bulan dan enam ekor ini berarti emang udah siap berarti emang udah siap Pak Proto ya PRM juga kan kita baru setahun kan belum lama ya jadi kita ini masih perlu juga ada apa sih batasan-batasan rambu-rabu yang dimana kadang-kadang kita sebagai pelaku khususnya Pak Iskandar yang kita bilang mewakili tokoh muda ini kan suka-suka takutnya salah jalan kita kan perlu dipantau kita perlu menyesehati kita perlu dibuji mungkin menurut saya Pak Proto ini salah satu sosok pembina yang kita harapkan di PM Pak Iskandar salah satu sosok yang mungkin bisa masuk kandidat sebenarnya bukan kandidat harusnya udah masuk iya jadi mungkin lewat video ini kita sampaikan aja jadi memang kita mencoba kita sama sasi-sasi kita Pak Iskandar juga PM apadanya kan sebuah IO Pak Proto juga main burung lagi dan mencoba lagi membuat event bahkan membuat event ini dulu itu jarang banget jarang paling di belakang layar sekarang dia sudah berani ke depan ini memberikan gila tontonan yang penting gila tontonan yang bisa dinamati oleh semua orang jadi saya rasa pembina PM itu apabila ada Pak Proto pada akhirnya ada Kongresen Bawad ada Duri Renato dari Lampung ada Rido Pulungan juga dari Rido-Rido ke Songkot kayaknya kita kata Pak Asik Asik betul orang-orang lama berkumpul rumah bagaimana menurut Pak pembina kita iya memang gini ya mas apa ya namanya suatu perlombaan kan kunci utamanya itu di ini ya di juri ya yang menentukan itu kadang-kadang Kion udah berusaha sebaik mungkin sejujur mungkin separeplai mungkin tapi kan kadang-kadang ada oknum-oknum ya oknum-oknum juri yang mereka bermain gitu itulah yang mencindirai atau mengkhianati marwah suatu lomba itu akhirnya tercoreng semuanya dan ke apa juga ke pesertanya ke pemainnya jadi beratnya ada ada yang jual ada yang beli gitu loh ada permintaan dari peserta begini-begini akhirnya terjadi transaksi itu yang membuat lomba itu jadi tercoreng terloda ayolah kita sama-sama bermain jujur membantar biarlah burungnya ngelomba gitu kita menonton aja udah hasilnya seraka sama juri itu yang susah itu susah susah belajar seperti itu jangankan yang masih pemula yang udah seniapun masih ada ambisinya masih ada masih ada ambisinya ayolah lepasin ambisi itu sekarang jamannya yaudahlah kita lemah burung nikmatin ambisi boleh tapi harus kita lihat tarung di atas ya betul kalau ambisi kalau burungnya kalah belanja lagi ya itu itu setuju ayo kita kata burung lihat burung burung kita kalah kita cari lagi cari lagi kalau bisa yang juara beli kalau ada pipinya tapi kan puas mas kalau kita lihat burung oh iya iya burung saya kalah ini lebih bagus kan enak begitu jangan sampai aduh burung saya dikalai nama burung yang cuma seperti itu kualitas sakit hati bang iya iya terus pertanyaan terakhir Pak Prato yang pasti semoga Pak Prato sehat selalu amin mas sukses amin mas semangat usahin burungnya iya mas menjelang besok acara aniversal yang pertama kali PNM yang akan ditelaskan di master bis tanggal nama agustus nah ini secara khusus saya minta pesan apa yang disampaikan Pak Prato kepada peserta dan pesan apa kalau jangan apa yang impact kepada Pak Isha sekarang ada bersama kita ya ya oke Pak Isha tapi saya sebelumnya minta maaf ya Pak Isha ya saya berulang-ulang pasti saya sebagai peserta gitu ya sebagai peserta atau sebagai apapun maksudnya menghindari menginginkan lomba itu apa namanya pemasannya sebaik mungkin jurinya sejujur mungkin sebaik mungkin itu diusahakan hindari lah titip bapak burung-burung titipan seperti itu kalau benih itu burungnya bos besar bos siapa janganlah seperti itu lihat aja kinerja burung saya kira itu apa ya yang bisa lebih meningkatkan gairah lagi para pemain burung jangan sampai itu apa ya malah membuat peserta itu jadi males untuk lomba itu karena begitu kan benar-benar ayolah kita saya ciptakan sama-sama kita bangun satu lomba yang semakin menarik semakin apa namanya pemula pemula ini semakin ini lagi semakin ke permukaan semakin berani untuk lomba tempat lomba gede jangan cuman apa ya di pinggiran-pinggiran karena mau lomba gede mereka udah ketakut duluan itu ya masulik ya siap coba diranggapi itu pesannya beri betul jadi terima kasih sih dari Pak Prapto yang sebenarnya bukan meminta sebenarnya malah memaksa itu memaksa suatu paksaan yang memang harus disampaikan oleh Pak Prapto sebagai pemain dan teman-teman yang lain semuanya tapi paksaan ke arah kebaikan itu pun sebenarnya dari saya pribadi kita pun dari kenapa kemarin kita kita bentuk ini karena kita juga sama mau seperti itu makanya kita agak perketat di penjuri selektif dengan juri betul harus selektif aturan-aturan yang kita perketat dengan juri itu yang sampai dengan saat ini selama satu tahun ini kita bongkar pasang juri yang kira-kira tidak itu sudah kita tidak pakai kita apa namanya kita tidak bisa bergabung dengan kita sampai seperti itu itu yang kita sampai jaga saat ini walaupun mungkin masih perlu perbaikan betul terus-terus perbaikan terus makanya perlu-perlu sosok-sosok seperti Pak Prapto ini untuk bawel ke kuping saya sebenarnya untuk bisa menjadi yang bukan yang terbaik tapi menjadi baik untuk kecamannya semua bisa play-play dari sini pun makanya buat teman-teman pemain juga juga sama ya Pak pesannya ya Pak tolong jangan ajari kami juga berkembali seperti itu betul ya Pak betul ya Loh karena hal itu pun selain dari kami ketika membatasi kami ketika ke apa kekeluargaan kita itu baik akan takutnya akan menggoyakan pribadi kita sehingga ketika lombat menjadi tidak fair itu yang saya juga minta buat pemain ya Pak betul jadi selain dari kita yang berbenah disini kita menjaga tim kami juri-juri kami dan juga dari teman-teman pemain juga yuk yang penting percayain sama kamu disini ya Pak sama burunya akan banyak kejutan dengan kehadiran Mr. Prato itu akan banyak kejutan kejutannya nanti akan kita share brosur yang akan dikemas digagas dijalankan oleh Mr. Prato PK jadi pada tanggal 15 Oktober di HLS High Glendium Citra Raya KMN yaitu Kicomonia Nusantara itu akan mengadakan Boba itu dua lab G24 dan Kolosal yang pulgantangan kenapa saya adakan dua lab karena ada isu-isu di luar bahwa KMN ini eklusif katanya isinya Sultan-Sultan atau bos-bos besar itu sama sekali tidak benar tidak benar saya di KMN Barat ingin merangkul semua kalangan makanya saya bukan dua lab yang satu untuk Kolosal itu mulai dari tiket 50.000 sampai 200.000 ayo kita berkukul baru KMN nggak eklusif KMN merangkul juga untuk akar rumput nggak ada itu eklusif ya jadi semua sama pemain burung ini semua sama nggak ada akar rumput nggak ada bos-bos nggak ada sendor sama kok kita apa namanya pongo hobi buruh sama saja belum tentu burungnya bos-bos juga lebih bagus dari yang akar rumput punya belum tentu ya nggak mas duitnya yang bagus cuma beda nasib saja kalau burung mereka bisa beri mahal maksudnya itu aja Pak S ya kalau kualitas burung kan belum tentu ya gitu Mas Suli dan di lain waktu nanti akan kita suan ke rumahnya Pak Plato lewat RNA 24 akan kita berikan pemahaman bagaimana perawatan kajar-kajar yang diberiki di rumah Pak Plato kalau dapatkan nanti ke rumah melihat kualitas saya sudah lupa kali mas sudah 6 tahun rawat burung minima akan burungnya nanti ada bisa kita ganteng seperti apa sih kualitas jadi biar apa dia standar kualitas burung yang hasilannya juga nggak lupa kita sekarang udah lupa kalau di rumah itu sekarang begitu Pak Plato sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini dan untuk berdepannya sehat selesai selalu amin mas terima kasih banyak semuanya pak terima kasih banyak sampai jumpa lagi pak terus kita punya slogan kita kan pakai arena 24 nanti Pak Isya bilang gini arena 24 nanti Pak Plato bilang gaspol gitu aja oke ya oke Pak Isya oh ya KMA juga punya salep mas oh double nanti nanti kita bikin lagi biar gitu nanti akan saya tampil katil kewajarnya Pak Isya arena 24 gaspol KMN apa? KMN hitam burungnya putih hatinya KMN hitam burungnya putih hatinya salam KMN salam KMN saya bilang salam KMN ya salam KMN hitam burungnya putih hatinya putih hatinya oke itu tangannya gimana gini gini bebas gini salam KMN hitam burungnya putih hatinya siap Pak Bikina selamat datang kembali di geraknya di geraknya Terima kasih.